Kecelakaan mau terjadi di ruas Tolbawan, Semarang, tepatnya di KM 432600 Jalur B, Kabupaten Semarang, Jumat 18 Oktober 2024 siang. Sebuah mobil elf berpelat DK7834AI yang membawa rombongan santri mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling dan menabrak pembatas jalan, menyebabkan 4 orang tewas dan 12 lainnya luka-luka. Mobil elf tersebut membawa total 25 penumpang yang terdiri dari 23 siswa pondok pesantren Islamik Center Binbas Bantul, Yogyakarta, 1 pendamping, dan 1 sopir. Rombongan ini sedang dalam perjalanan menuju kota Semarang untuk mengikuti lomba MTQ yang dijadwalkan pada Sabtu 19 Oktober 2024. Kapolres Semarang, AKBP Ike Yuliantowe, menyatakan bahwa kecelakaan terjadi saat rombongan menuju kota Semarang. Rombongan dari pondok pesantren di Yogyakarta ini rencananya akan mengikuti lomba MTQ di kota Semarang. Saat ini, kecelakaan sudah ditangani oleh Kasat Lantas, E Ujar AKBP Ike. Kasat Lantas, Polres Semarang, AKP Lingga Ramadhani, menjelaskan bahwa kecelakaan bermula ketika sopir elf, M. Naufal, yang berasal dari Yogyakarta, mencoba menghindari kendaraan yang diduga mobil Innova di depannya. Pengemudi elf mencoba menghindari mobil lain, yang informasinya adalah Innova. Mobil tersebut mengeram mendadak, sehingga sopir elf membanting setir ke kiri, terguling, dan menabrak pagar pengaman jalan, ejelas AKP Lingga. Empat korban yang tewas terdiri dari tiga santri dan satu pengasuh pondok pesantren, yakni FZ 16 tahun warga Kabupaten Grobogan, SH 16 tahun warga Sambas, Kalimantan Barat, dan AK 16 tahun warga Bekasi, Jawa Barat. Pengasuh pondok pesantren yang meninggal dunia adalah AF 18 tahun, warga Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 12 korban lainnya yang mengalami luka-luka saat ini tengah menjalani perawatan di RSUD DR Gondoswarno Ungaran. Sementara itu, pengemudi elf telah diamankan di saat lantas Polres Semarang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Di lokasi kejadian, terlihat mobil elf terguling dengan bagian kiri depan yang ringset, kaca pecah, dan bodi lecet-lecet. Polisi bersama petugas tol, anggota BPBD Kabupaten Semarang, dan relawan mengevakuasi seluruh korban, sementara mobil elf diderek keluar tol melalui exit tol Ungaran. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan kondisi kendaraan untuk memastikan tidak ada faktor lain yang berkontribusi terhadap insiden ini, Jepungkas AKP Lingga. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.